Ria Rijis kini sudah resmi melepas status lajangnya dengan menikah bersama Tenggurian. Hal itu membuat kebahagiaan bagi semua orang. Terlebih, Oki Stianadewi, kakak Ria Rijis, lantaran mampu memenuhi wasiat sang ayah. Sebelum meninggal dunia, ayah Ria Rijis, Sulianto, sempat memberikan wasiat kepada Oki Stianadewi terkait sang adik. Diungkap Oki Stianadewi, pernikahan Rijis dan Tenggurian telah memenuhi wasiat sang ayah yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut diketahui melalui kanal Youtube The Sungkars Family yang tayang pada 13 November 2021. Dalam video tersebut, Oki menjelaskan bahwa sang ayah selalu mewanti-wanti Ria Rijis. Jika seandainya terjadi sesuatu dengan Ria Rijis, maka yang akan merasa bersalah adalah sang ayah. Oki pun mengatakan bahwa almarhum sang ayah pernah mengungkapkan perasaannya seharusnya yang menjaga Rijis adalah dirinya. Namun kala itu, sang ayah masih bertugas di Batam dan tidak bisa mendampingi Rijis. Karena tak dapat mendampingi Rijis, sang ayah pun berpesan kepada kedua kakaknya. Wasiat yang diberikan adalah mencarikan pasangan hidup untuk Rijis. Hal itu pun disampaikan secara berulang-ulang oleh sang ayah. Kini wasiat tersebut telah terpenuhi dengan menikahnya Ria Rijis dengan pria asal Aja, Tenggurian. Diketahui, Rijis dan Rian baru saja melangsungkan akad nikah pada Jum'at 12 November 2021. Kemudian untuk resepsi pernikahan dikelar pada Sabtu 13 November. Acara aka dan resepsi tersebut diselenggarakan di Hotel Intercontinental Jakarta Selatan. Ingin berbagi kebahagiaan, kedua acara itu pun disiarkan secara langsung di sebuah televisi swasta dan live streaming di sebuah aplikasi. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!